Siyatun nubu'ah, keistimewaan kenaibian, harus menang, gak bolehkah? Saudara-saudara sekalian Kemudian saudara-saudara sekalian Nabi Muhammad pernah hunin Pada waktu pernah hunin nih, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad Bahwa yang memenangkan adalah Allah, bukan umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu Rasulullah punya pasukan banyak 100 ribu pasukan, sementara lawannya cuma 10 ribu Jadi lebih sedikit Makanya umatnya Nabi Muhammad agak berbangga-bangga Udah gampang itu mah, kita itu banyak lebih banyak daripada musuh Gampang dikelahkan Subhanallah, dilalahnya begitu perang terjadi dia Hunin, itu pasukan Rasulullah 100 ribu Kocar kacir Afinnya kemudian saudara-saudara dikelahkan Begitu kocar kacir, Rasulullah menentikan dulu Menusun strategi dulu Minta kepada Allah untuk dimenangkan Barulah setelah itu kemudian dimenangkan oleh Rasulullah Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kepada Rasulullah dan umatnya Sudara-saudara sekalian Lah ini saudara-saudara sekalian Saya ini Muhammad yang membuat kamu menang itu Saya Muhammad, aku bukan umatmu Perang Hunin adalah buktinya Umat kamu mayoritas mana Tidak ternyata kosar kacir Tidak bisa mencukupkan kamu untuk menghadapi mereka Kamu mundur Kamu merasa sesak Kamu dipukul mundur Kalau aku tidak memenangkan kamu Maka kamu akan kalah Tapi Muhammad, kamu harus menang Karena kamu adalah nabiku dan rasuku Pemegang khususnya Dia kalah, mesti menang Makanya zaman sekarang Ada orang caleg-caleg Pengennya ngatas nama kan NU Saking apa? Pengen menang Mengalap barokah kemenangan Cuma saya sering bilang Siapa saja di Pemakasan, di Madura Ada orang caleg atau bupati Kemudian mengatas nama kan NU Saya doakan mudah-mudahan tidak menang Kenapa? Kecuali kalau orang itu Bukan mengatas nama kan NU Tapi kalau orang itu Berniat memperjuangkan NU Baru saya doakan Mudah-mudahan menang Betul-betul Saudara-saudara kalian Subhanallah Saudara-saudara kalian Ini menang Saudara-saudara kalian Makanya jangan berani-berani Tentul lulapa Apalagi tadi yang sudah dijerastkan Bahaya yang marcut mustamab Bawasan enang Tentul lulama Mengalami si NU Bukan setiap ilmuya Bukan setiap akhlaknya Tapi akhlak Lengkap warna sabar Saya dari dulu Sebetulnya Kalau dibuntet pesantren itu Tidak pernah Dipanggil sayid dengan syarif Tapi memang Embah saya syarif Cuma kadang-kadang Ada yang suka Manggil saya habib Mungkin karena hidung saya panjang Dengan pamakasan itu Penyakit hidung panjang Itu rupa-rupa Semua orang itu Yang panggilnya habib Bajar Namanya habib dengan syarif Dengan syarif beda Beda apa? Ya beda panggilan Kalau habib dari Yemen Kalau saya syarif dari hijaz Kemur 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 Termasuk syarif Dari Sultan Hasan Uddin Walaupun Kemustamar itu Sumpama dari ibunya Tapi di dalam syarif Itu tidak ada Istilah laki-laki Dan perempuan Sama saja syarif Mbak saya disebutnya syarif Tidak ada yang disebut habib Termasuk terakhirnya Adalah syarif Hidayatullah Tidak ada orang habib Hidayatullah Saya mau ziarah ke habib Hidayatullah Tidak ada Sama syarif Betul-betul Jadi jangan panggil saya habib Kalau mau panggil Mau menghormati Panggil saja syarif Karena itu syarif Kalau saya panggil habib Menyalahi originalitas saya Oh berarti Sampian Tidak senang Sama habib Dasmo Kata siapa Saya tidak pernah Diajari benci Kepada siapapun Saya hanya bicara Diri saya Dan bicara Diri habib Habib itu orang yaman Kalau saya orang hijaz Sampian orang madura Kalau Sampian orang banten Bukan berarti Benci kepada salah satunya Lagi bicara aslinya Ente jangan marah Jangan tersinggung Tersinggungin apa Uang itu membahnya Ente Betul-betul Jadi kalau saya Mau tidak Mau dipanggil habib Kenapa sebabnya Orang saya bukan dari Hadro maut Saya dari hijaz Orang hijaz beda Panggilnya syarif Muhammad Abbas Bin Fuad Bin Asim Bin Masun Bin Solek Bin Muta'at Bin Syarif Nuruddin bin Syarif Muruddin bin Syarif Ahli bin Syarif Terus Abdul Rahman Bin Syarif Sampai Muhammad Arifin Bin Syarif Hidayatullah Bin Syarif Abdullah Semua syarif Tidak ada habib Karena memang Orang hijaz Memanggil Guriyatul Rasul Itu adalah Dengan julukan Syarif Bukan habib Habib itu Adanya diamat Syarif Hussein Dan Loh Ada lagi mengatakan Gus Sampian itu punya Panca sampian itu Punya marganya apa Loh saya Tidak ada marga Tidak ada marga Marga saya Nisbat saja Asyirboni Aljawi Beres Kenapa sebab Yang namanya Syarif itu Di marga Sayyidina Hussein Tidak Kami tidak memiliki Satu ciri-ciri Yang membedakan Jadi Tidak ada marga Makanya Seluruh Syarif Dan Syarif Di Indonesia Tidak ada marganya Semuanya adalah Dari yang Dinisbatkan Dari tempat Syarif Rahmatullah Sunan Ampel Yaitu adalah Aljawi Syarif Mulana Mulana As-Samarkondi Ibrahim As-Samarkondi Sayyid Ibrahim As-Samarkondi Samarkan Itu jenisbatnya Kepada kampung Kemudian juga Ada lagi Yaitu Sayyid Mulana Al-Maghribi Makanya Abuya Muhammad Al-Hasani Al-Hasani Al-Makki Maka Tidak ada Tidak ada Bidaknya Kalau Sumpah yang ada Di Yaman Habaib itu Punya marga Yaitu Ada segaf Ada atos Bukan benci Bukan Mengentek Kayak gitu Saya tidak punya Marga Entek punya Marga Jadi Kalau saya Disebut Seperti entek Yang tidak bisa Karena saya Tidak punya Marga Jadi Saya itu Disebutnya Apa Disebutnya Yaudah Al-Buntati Al-Bandawi Pendak Asyirboni Enak Enggak enak Asyirboni Nah Itu dari Hijaz Dari Hijaz Beda Durum Bahasanya Disebutnya Olana Sayyid Sharif Mahdum Gunung Jati Mahdum Termasuk Sunan Bonang Mahdum Ibrahim Itu adalah Bukan julukan Yaman Tapi itu adalah Julukan Asia Tengah Persia Dengan Uzbekistan Kalau A-A Itu Julusan Sunda Kalau Lora Itu Madura Jadi Nanti Kalau Manggil Saya Orang Sunda Ya Panggilnya A-A Jangan Lorak Gitu Maksud Dia Bukan Berarti Menghina Salah Satunya Bukan Lagi Ngomong Yang Pender Kodi Ente Disalahin Terus Jadi Orang Jangan Sensif Jangan Jangan Sensitive Jangan Mudah Tersinggung Betul 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 Gitu Ada Syarif Ada Sajid Itu Saudara Saudara Makan Kalau Ada Orang Manggil Saya Habib Bingung Juga Habib Dari Mana Saudara Saudara Sekalian Itu Saudara Saudara Kalian Iya Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Imam Ahmad Naksaban Dimengatakan Bahwasannya Sumbam Basakot Ila Umat Itu Khusus Yatul Nubuah Itu Adalah Disebarkan Oleh Allah Diturunkan Kepada Umat Rasulullah Siapa Al Insanul Muhtar Manusia Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Semuanya Orang Mendapatkan Yang Disebut Para Ulama Para Kiyai Yang Disebut Khusus Yatul Wilayah Keistimewaan Kewalian Kedekatan Dengan Allah Subhanahu Khusus Yatul Wilayah Ini Maka Saudara Saudara Kalau Ada Orang Para Ulama Jadi Kiyai Jadi Orang Di Madura Itu Saudara Saudara Sekalian Berarti Itu Pilihannya Allah Tidak Semua Orang Bisa Jadi Kiyai Bisa Jadi Ustadz Orang Pengen Kaya Semua Pengen Kaya Tapi Ustadz Bangga Kaya Tidak Apa Yang Penting Ngurusin Umat Yang Penting Ngurusin Musallah Dan Masjid Yang Penting Ngurusin Santri Semua Orang Pengen Makanya Ditermakan Seluruh Ustadz Kiyai Itu Hidupnya Ditermakan Untuk Agama Allah Tidak Ada Yang Tidak Anggap Semua Orang Bisa Mampu Jadi Kiyai Jadi Ustadz Saudara Saudara Sekalian Dari Khusus Tendun Wilayah Itu Adalah Turun Jauh Haratul Wilayah Dari Jauh Haratul Wilayah Ini Turun Atta Alimun Ilahiyah Pelajaran Langsung Dari Allah Sebagaimana Nabi Adam Bisa Mendagak Jadi Lebih Pinter Dari Iblis Itu Kemudian Termasuk Rasulullah Memiliki Satu Keistimelaan Ajaran Keilmuan Dari Allah Secara Langsung Rasulullah Tidak Pinter Sendiri Rasulullah Tidak Pernah Belajar Ilmu Politik Pinter Politik Tidak Belajar Ilmu Tata Negara Pinter Ilmu Tata Negara Tidak Pernah Belajar Masalah Hukum Dan Undang Undang Tapi Jutuh Hukum Dan Undang Undang Berasal Rasulullah Kenapa Ini Yang Disebut Atta Alimun Ilahiyah Kalau Turun Kepada Para Ulama Dan Wali Yang Disebut Ilmu Laduni Jadi Ilmu Laduni Keluar Setelah Mendapatkan Khususia Wali Wilayah Anda Harus Jadi Pemakasan Pemakasan Beda Lagi Orang Pengen Dapat Ilmu Laduni Tidak Mau Mondok Kekyai Pengennya Wiri Zikir Di atas Pohon Kelapa 41 hari 41 malam Begitu Turun Itu yang Namanya Rambut Gosong Sumbah Disambar Bledek Tujuh Kali Rasain Betul Betul Subhanallah Ini Sudara Sudara Sekalian Atta Alimun Ilahiyah Kemudian Apa Yang disebut Ketika keluar Dari para Nabi Disebutnya Mujizat Ketika keluar Dari para Ulama Disebutnya Adalah Karomah Inilah Yang Dikatakan Imam Ibn Arbi Mengatakan Bahwa Karomah Al-Ulamai Wal-Auliyah Qit'atun Min Mu'jizatin Nabi Karomah Ulamah Adalah Percikan Dari Cahayanya Mu'jizat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Termasuk Apa Termasuk Nusratu Minallah Pertorongan Dari Allah Maka Para Ulama Mewarisi Dari segi Salatnya Mewarisi Dari segi Akhlaknya Dari segi Manhaj Dan ideologinya Mewarisi Dari segi Cara-caranya Manajemen Dan leadership Dan leadership Isra Mewarisi Dari Nasab Mewarisi Dari segala-galanya Makan Ketul Ulama Tidak Mudah Ditumpangkan Dan Sepanjang Perjalanan Ketul Ulama Selalu Dimenangkan Lihat Lihat Sejarah Betul 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 Nah Tidak Lihat Pada Wattu Mbah Wahab Masuk Apa Yaitu Adalah Masuk Saudara Saudara Yang Masuk Yaitu Adalah Nasakom Ideologi Kebangsaan Kenegaraan Yang Dicipakan Oleh Bukarno Itu Maka Islam Masumi Semua Protes Semua Menjelek Jelek Tanda Wahab Sampai Ada Kata Perkataan Yang Keji Itu Batuk Kepalanya Mbah Wahab Kalau Dibuka Isinya Panu Dan Arif Subhanallah Kata Mbah Wahab Jangan Dengarkan Dia Karena Indonesia Harus Dilindungi Kenapa Karena Mbah Wahab Dan Itu Masuk Nasakom Itu Saudara Saudara Bukan Dalam Menuruti Ideologi Komunis Tetapi Dalam Melindungi Bung Karno Dari Pengaruh Politik Komunis Karena Bung Karno Sudah Dinyatakan Menjadi Waliun Amrit Pemimpin Yang Sah Indonesia Jadi Bung Karno Itu Sejak Tahun 1940 Sudah Disahkan Pemimpin Yang Sah Kalau Indonesia Bung Karno Itu Dikatakan Pemimpin Yang Sah Berarti Artinya Belanda Tidak Sah Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Belanda Itu Pemerintah Yang Sah Sementara Bung Karno Tidak Sah Ini Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Pendaulatan Rakyat Ini Orang Pengkhianat Pengkhianat Kalau Ada Mengatakan Pemerintah Indonesia Tidak Sah Sejaman Dulu Yang Sah Adalah Pemerintah Belanda Itu Pengkhianat Terumbuhan Katanya Bung Karno Dikililingi Oleh Orang Orang Yang Tidak Bahasa Tidak Baca Tidak Baca Tulis Bahasa Tidak Baca Tidak Tulis Bahwa Wahab Tuh Has Tidak Menterikan Muhammad Yang Organisasi Islam Yang Sangat Keren Dan Modern Dianggap Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Tulis Kuihacar Dewan Tarat Dan Lain 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 Mental Pencilat Daripada Belanda Yang Dilariskan Kepada Anda Makanya Saya Kadang Kadang Agak Agak Mangkel Juga Ada Oknum 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 Ada Oknum Mengatakan Oknum Habib Yang Matan Pasundan Adalah Milik Habib Ada Yang Mengatakan Madura Adalah Jititakan Untuk Mencintai Habib Ini Dari Mana Nanti Kalau Saya Bicara Itu Enggak Benar Disak Saya Enggak Benci Sama Habib Das Mana Yang Enggak Benar Betul Betul Jangan Lakukan Itu Sebelum NT Datang Para Ulama Para Wali Sudah Ada Disini Ada Yang Mengatakan Kalau Subabat Tanpa Habib Indonesia Masih Menjebak Pembohong Ini Kanda Pembohong Besar Ini Apa Sebabnya Para Habib Datang Abad Ke 19 Sementara Indonesia Sudah Islam Ratusan Tahun Ini Enggak Benar Ini Enggak Benar NT Habib Yang Benar Jangan Tersinggung Kalau NT Tersinggung Berarti Begitu Juga Betul Betul Jangan Baja Hidup Simpel Simpel Lajon Buat Repot Kaya Gustur Kaya Gustur Aja Gitu Aja Repot Sudah 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 Menjahkan Masuk Akhirnya Ternyata Betul Apa Masuk Menfintan M Membela PKI Maka Allah Kemudian Memanjarkan Satu Perjalanan Tahun 1965 Ternyata Sudah Dibuktikan Ditu pasukan oleh Allah yang membuatkan PKI bukan Muhammadiyah bukan al-insad bukan masyarakat tapi nakutul ulama itu yang membuatkan Muhammadiyah yang membuatkan PKI yang membuatkan PKI itu itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya saya baca ternyata pasukan ganjeng nabi yang ada di dunia yang tersingat adalah nakutul ulama dan banser jadi ente kalau jadi banser yang gagah tiban belum sarapan udah lemes saja banser Pamekasan udah matanya melotot tajani gusabas kapan selesai nyandasmu ya saya belum makan gus saya juga sama belum dikasih sarapan sama pandidya ente jangan melotot sendiri terus apa terus terus apa terus mau ngajak berantem apa ini saudara-saudara sekalian tuh maka saudara-saudara sekalian subhanallah yang kita lawan bukan orangnya yang kita lawan bukan Habibnya ketidakbenarannya kebatilannya itu harus dilawan kalau orang sebagai semacam Habib Umar bin Hafidh seorang waliullah yang melawan apa kita sudah kalah belum melawan sudah kalah orang jadi wali kita solawat makanya simtuduran al-imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi ngalak barakah karena mereka orang waliullah Habib Hussein al-Habsi habib soleh tanggul semua adalah ulama besar enggak ada urusan dengan beliau-beliau kita akan bertembaru kepada mereka tapi ini yang enggak benar-benar yang batin-batin mulutnya harus disumpar oleh kita semua salam al-Muhammad salam al-Muhammad salam al-Muhammad saya juga ngerti sama panitia orang pemakasan enggak ada yang berani makanya ngundang dari Cirebon gitu aja dah saya baru saya bilang sama panitia nih ini orang pemakasan kecing-kecing amat penakut amat kalau beliau yang bicara saya saya percaya karena beliau orang Banten seperti saya aja saudara-saudaraka itu saudara-saudara nah tutul ulama melawan order baru di pecundang oleh orang 30 tahun dimarginalisasi ngerti marginalisasi bu marginalisasi ngerti nggak ngerti udah lanjut aja lanjut-lanjut kau usah dipikirin Merti nggak ngerti manggut-manggut beres dapat pahala saudara-saudara-saudara kalian 32 tahun Soeharto secara sistematis mengkapiri memarginalkan NU mematang abad dan mempunyai mengamplaskan NU tapi saya tanya yang hancur NU apa Orde Baru jawab Orde Baru apa NU jawab Orde Baru NU semakin kuat semakin bertiba sekarang nakkotun ulama sudah memiliki cabang di internasional lebih daripada 50 negara sudah dari NU bahkan mampu mengenukan Afganistan apa Yahudi nggak takut sama orang NU tahun yang akan datang Yahudi berhadapan dengan NU Amerika berhadapan dengan NU bukan dengan yang lainnya dengan NU tapi saya yakin Yahudi dengan kelompok Wahabina melawan Syria bisa menang melawan Jordan bisa hancur melawan Libya bisa hancur melawan Yemen bisa hancur melawan Afganistan bisa hancur tapi melawan negara kesatuan Republik Indonesia ada para wali ada cucunya Rasulullah nggak bakal bisa menang hancur mereka nggak bakal menang makanya hati-hati kalau bicara Indonesia hati-hati urusnya khususnya yang bangsa Abdurrahman dan Yaman ini hati-hati banyak zanlatul lisan saya sama juga dari saya juga dari hijas tapi saya juga dari pribumi walaukana irumuhum belsekan wakulituhumbusman tidak akan menang kenapa sudah dibuktikan begitu sangat antek daripada Yahudi datang di Indonesia dengan mempina-pina apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama para wali yang ada di tanah Jawa yang di Indonesia di Nusantara yang disebut dengan adalah pasukan Wahhabi membentuk satu pasukan yang disebut adalah Hezbut Tahrir walaupun ada Indonesia misalnya Hezbut Tahrir Indonesia dibungkus dengan jihad dibungkus dengan takbir dibungkus dengan dakwawan irsad dibungkus dengan segala-galanya dibungkus dengan Amr Ma'luf Ndai Mungkar dihiasi dengan yang lain-lainnya dibungkus dengan ibadah dan sunnah-sunnah tapi Allah tahu itu batil melawan NO hancur HDI setelah HDI kemudian muncul lagi apa FPI Front Pembela Isra di belakangnya tidak tanggung-tanggung para habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah SAW berteriak-teriak mulai melawan Naftotul ulama menjeleng-jelengkan JINU berkata tidak benar kebatiran walaupun agak-agak mengaku dirinya cucunya Rasulullah tapi Allah tahu gerakannya harukahnya cara-caranya batil di depan Allah dihancurkan itu FPI NU tetap bertibar betul-betul betul-betul NU tidak ada urusannya dengan FPI sebab yang menghancurkan FPI bukan NU sapa Allah betul betul yang mencintai habaib siapa N yang menghancurkan FPI siapa Allah bukan NU mulut rewel amat salah terus orang Pemakasan kalau ngomong saudara-saudara ini saudara sekalian maka saudara jangankan FPI dan HDI ini order baru melawan kekuatan super power sekutu tahun 1945 ada di Surabaya siapa yang berlaku maju model kayak ginda mundur aja dipaku sama barokah bingung aja bingung aja barokah mau ngelawan kualat ente udah ente gak bisa ngelakuan udah goloknya turun semua dah celurit gak dijalannya apa kualat saudara-saudara nah Tuhan dululah melawan sekutu sekutu kekuatan super power sampai tepi ini tidak ada yang mau melawan sekutu subhanallah Libya Itali melawan sekutu inggris yang hancur Jepang Nagasaki Hiroshima dipopole zakutu hancur itu orang Jepang Nahtutul ulama melawan sekutu di Surabaya kekuatan lengkap senjata NU tidak ada ini supaya ente tahu bahasanya Nahtutul ulama itu kemarisi Rasulullah tidak masalah dusrah yaitulah kemenangan dari Allah kan Ibu harus menang supaya ente tahu ceritakan sejarah masalah itu subhanallah saudara-saudara sekalian begitu ceritanya saudara-saudara sekalian sekutu dengan kekuatannya Inggrisnya sudah menebarkan panfret bahwa Indonesia diberi waktu 2x24 jam harus tutup senjatanya yang sisa daripada Jepang harus diserahkan pada sekutu dan Inggris Masya Allah berkelaklah GKNU Bung Karno ketakutan Pak Tirman nya bingung akhirnya Bung Karno datang kepada Pak Tirman Pak Tirman kalau begini mah kita tidak mampu melawan sekutu bagaimana kalau sementara ini Indonesia dikasihkan zaman sekutu nanti kemudian ada nego-nego lagi kata Pak Tirman Pak Karno jangan seperti itu Bung Karno stop omongan anda ya kita punya kekuatan tidak punya kekuatan senjata Pak Karno kita memang sangat kurang penjagaan militernya tapi kita masih punya kekuatan senjata spiritual yaitu adalah kaum santrinal nak tutul ulama pertolongannya langsung dari Allah Bung Karno langsung takbir Allah berbetul mari kita kembahasin begitu kembahasin as'ari itu langsung puncul kemudian bahasin menghubungi para ulama berokiai termasuk juga Mbak Abbas Buntet bersantren dan langsung setuju para ulama kibarkan tulukan resolusi jihad pembela Indonesia adalah sama dengan jihad menjaga misal dan tidak jihad berkumpul mengatakan Tuhan tidak masjid masjid jika kita jangkut kaliwondo ikan benda anda bintang 9 benda merah dikutuh mau mengasai kita di belakangnya ada inggris dan ada belanda akan menguasai negara kita kembali akan merubah indonesia merubah agama kita agama islam dengan ucap bismillahirrahmanirrahim senjata apa adanya bismillahirrahmanirrahim di bawah panjiman ulama kita bergerak semua datang ke Surabaya semua datang ke Surabaya panggilannya menggemar kemana-mana dari Pamekasan langsung jawab siap lah tukang lah mbak Asyur Asari sudah berhubung ada di Surabaya mari kita para penderita para ulama meragai kita berbaris berajar siapkan masukan maju jalan bangunan yang ngantuk subhanallah saudara-saudara sekalian itu saudara-saudara sekalian kemudian saudara-saudara sekalian dari buntat pesantin datang langsung maju jalan padahal Kiai memberikan senjata kepada bapak-bapak dan mbak-mbak kita apa senjatanya apa nggak ada senjatanya cuma sholawat makanya orang wahabi orang inggris orang belanda orang yahudi paling tidak suka kalau MT sholawatan karena itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam melawan musuh islam makanya sholawat sama orang wahabi di bid'a bid'a makanya ada orang di Pamekasan mengatakan sholawat bid'a sholawat bid'a itu artinya dia adalah anteknya orang yahudi untuk mengambil kekuatan orang islam gablok sama kita sekalian jangan berani kita betul-betul Mbak Abbas langsung datang pakai jalan putihnya itu semua orang dikasihnya sholawat saya fayirun lilhuda wal rasyad unaadi shabab al-jihad al-jihad upid'u al-khana wal-hawa wal-fasad wa-amdi'ilal al-jihad wal-jihad wal-jihad siwa taqwa rabbi liyawmil ma'ad siwa taqwa rabbi liyawmil ma'ad aku pejuang agama dan bangsa aku pejuang bentengnya ulama aku pejuang nahtatul ulama aku panggil pemuda pemudi bersama tegakkan keadilan kebenaran mohonlah selalu ampunan Tuhan mohonlah selalu ampunan Tuhan mohonlah selalu ampunan Tuhan orang melepas kiair kiairnya ada yang pakai pedati ada yang pakai kuda ada yang pakai kereta gerbang kereta orang yang ditinggalkannya nyis di kampung-kampung kiai hati-hati kiai nanti yang kiai kira-kira bisa kembali lagi ke sini ngajarin kita-kira orang kiai iya doa saja ini surau masjid dan pesantin dijaga ya banyak titip sama-sampai iya kiai begitu kiainya pergi dia langsung menucukkan air mata air matanya ini dilihat oleh Allah s.w.t ini harus dimenangkan di NU begitu kiainya pergi subhanallah ada nangis selamat datang selamat pergi kami ucapkan kepada kiai kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam petang dan pagi kepada kiai kami aturkan jiwa dan raga kami pasrakan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan itu hebatnya orang Madura begitu takdirnya kepada kiai marilah kita sambut semua panggilan NU yang telah tiba-tiba dulu NU sekarang NU sama aja betul-betul nah kotul ulama cita aja berlawan sekutu sekarang dicatat dengan tinta mas profesor dokter sudut bingung profesor dokter panggilan bingung apa mandi itu jendral malah bingung di tanah surabaya bingung bisa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa yang tidak memilih senjata apa-apa tapi di bawah na'wan Tuhan yang makuasa terlihat sekutanya mudah ditumbangkan itu yang disebut dengan khususiatul nubuah yang turun kepada para ulama NU disebut khususiatul wilayah yang membuahkan nusratum minallah makanya rasulah di dalam belakang belikatnya ada cat khotab nubuah tulisannya apa tawajah hei khusyidah beinna kemansur kamu mau ada dimana-mana mau ada dimana saja Muhammad mau gimana saja Muhammad sungguhnya kamu pasti akan aku menangkan nah tutul ulama waris barang rabi makanya tutul ulama harus menang dan sampai kapan insyaallah nahtatul ulama pasti akan menang yang menangkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala hadhan wa'ufawidu abrilallah welcome khasiro wa'allahu wa'allahu wakil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati